Awal tahun 2019, nilai tukar rupiah menunjukkan keperkasaannya terhadap dolar Amerika. Meski demikian, Indonesia tetap harus mewaspadai berbagai perubahan ekonomi global seperti arah kebijakan The Fed maupun perkembangan perang dagang Amerika Serikat dan China. Pemerintah menilai penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang mendekati angka 13.000 rupiah dipecu oleh derasnya arus model yang masuk ke pasar keuangan Indonesia lantaran prospek ekonomi domestik yang cukup positif. Meningkatnya kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia dinilai karena faktor pelaksanaan kas keuangan negara sepanjang 2018 yang menunjukkan performa positif. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta tetap mewaspadai berbagai perubahan ekonomi global seperti arah kebijakan The Fed maupun perkembangan perang dagang Amerika dan China. Dan kita berharap semuanya tetap baik. Sekarang kita melihat bahwa kepercayaan terhadap perekonomian dan tentu suasana global tetap harus kita waspadai. Capital inflow sudah mulai terjadi sehingga neraca pembayaran menjadi lebih positif dalam hal ini. Oleh karena itu kita lihat tekanan terhadap rupiah juga sudah semakin mengurang. Tapi ini kita akan jaga terus bersama Bank Indonesia dari sisi persepsi karena kemarin dengan APBN kita yang kita sampaikan sangat positif. Primary balance-nya sudah mendekati 0, defisitnya jauh lebih kecil. Itu menyebabkan premium terhadap kepercayaan terhadap surat-surat berharga di Indonesia menjadi meningkat. Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate nilai tukar rupiah berada di level 14.031 per dolar Amerika menguat 74 poin jika dibandingkan hari sebelumnya yang berada di angka 14.105 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Aulia Ramadhan, D.D. Rudi, IDX Channel.